Pemirsa memasuki musim penghujan, seperti saat ini PT PLN mengajak masyarakat untuk menjaga aset ketenaga listrikan seperti instalasi listrik rumah, alat elektronik maupun aset listrik milik PLN dari jangkauan air. Apabila terjadi hal-hal yang dapat membahayakan, masyarakat pun dihimbau agar menghubungi petugas PLN melalui layanan pengaduan di PLN Mobile. Beberapa wilayah di Jawa Barat saat ini sudah mengalami musim hujan, bahkan cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai petir. Kondisi tersebut perlu diwaspadai terkait bahaya kelistrikan saat musim hujan dan banjir. PT PLN mengajak masyarakat untuk menjaga aset ketenaga listrikan seperti instalasi listrik rumah, alat elektronik maupun aset listrik milik PLN dari jangkauan air. Hal tersebut mengingat potensi bahaya kelistrikan di mana sifat air yang konduktor dapat mengalirkan tegangan listrik dan menimbulkan kecelakaan akibat tersengat listrik. Mari menjaga aset ketenaga listrikan seperti instalasi listrik rumah, alat elektronik ataupun aset listrik milik PLN di lokasi pelanggan agar jauh dari jangkauan listrik. Lalu, apabila terdapat kabel PLN yang menjuntai dan dapat membahayakan, agar segera dilaporkan ke PLN Mobile di menu pengaduan. Terlebih, saat musim hujan yang berpotensi banjir dan ada genangan, sangat kami anjurkan untuk tidak mendekati gardu distribusi, tiang listrik, dan kabel-kabel milik PLN. PLN pun menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan keadaan yang membahayakan atau membutuhkan bantuan layanan teknik PLN agar segera menghubungi pengaduan di PLN Mobile. Petugas layanan teknik PLN siap memberikan layanan teknik 24 jam penuh tanpa dipungut biaya atau gratis. Iwana Kurniawan, Bandung TV